Rata-rata 535,65 meter kubik sampah setiap harinya dihasilkan masyarakat Tabalong, baik sampah plastik, kertas, organik maupun sampah anorganik. Sayangnya, hanya 238,33 meter kubik saja yang mampu dikelola dinas lingkungan hidup Tabalong. Hal itu dikarenakan besarnya biaya pengelolaan sampah tersebut. Sedangkan, pendapatan dari retribusi persampahan yang menyasar 6 UPT pasar dan area perkantoran di Tabalong masih belum maksima. Selain itu, menurut Kepala Dinas Lingkungan, hidup Rowi Rawatianis terbatasnya armada pengangkutan sampah dan keterbatasan personil juga menjadi alasan belum beratanya pelayanan tersebut. Untuk retribusi ini sampai saat ini UPT pasar hanya ada 6, kemudian perkantoran hanya sebatas itu. Jadi perkantoran juga kan hanya yang di wilayah perkotaan saja, jadi belum sampai ke menyeluruh ke Kabupaten Tabalong. Nah, untuk sampai saat ini memang retribusi itu yang bisa kita ambil adalah, yang kita pungut adalah UPT, UPT pasar itu ada UYA, ada Banualawas, ada Mulai Budak, Tanjung, Kelua, ada 6 saja yang kita bisa ikan, itu memang karena satu kendala yang paling ini adalah armada angkut kita memang sangat terbatas sekali. Sementara ini, pelayanan pengelolaan persampahan tertinggi ada di Kecamatan Murug Budak dengan presentasi lebih dari 90 persen. Sedangkan, yang terendah berada di daerah luar perkotaan, bahkan Kecamatan Pugaan hanya mendapatkan layanan persampahan sebesar 4 persen.